Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prosok dalam sebuah meditasi. Pada dalam meditasi, memang kita akan selalu berhubungan dengan rasa yang ada dalam diri kita sendiri. Saat kita duduk, diam, merenungi diri kita sendiri, di situ kita akan menalahah diri kita sendiri ataupun mengkaji diri kita sendiri. Dan di situ juga rasa dan pikiran kita berperan. Berperan sangat penting dalam menentukan apa yang harus kita ambil ataupun apa yang harus kita tentukan dalam diri kita sendiri. Karena bahwa itu satu ke satu antara rasa dan pikiran. Tetapi kita juga harus paham bahwa rasa itu sebenarnya adalah berasal dari pemikiran kita. Buah dari sebuah pikiran itu sisi negatifnya adalah rasa. Tetapi dari rasa itu juga timbul sebuah kekuatan yang luar biasa yang bisa menjadi dorongan bagi hidup setiap manusia. Karena dengan rasa itu kita bisa memiliki pian, memiliki cita-cita. Hidup kita juga menjadi lebih bersorak atau berwarna. Itu juga karena dari rasa tersebut. Tetapi kita jangan lupa, jangan sampai kita terbelenggu oleh rasa kita sendiri. Terbelenggu oleh diri kita sendiri. Yang akhirnya kita melupakan daya pikir kita. Ataupun akal pikir kita dalam menentukan sesuatu dalam hidup kita. Di sini kita belajarnya mengolah rosok. Dalam meditasi itu pertama yang dihadapi yaitu mengolah rosok. Dimana di saat duduk diam, orang berperang dengan rasa yang ada dalam diri. Yang menjadi handle-nya apa ya? Kita harus tetap berpedom pada pola pikir kita. Apakah rasa saya ini benar atau enggak? Sesuai atau enggak? Dan di situlah kita bisa menemukan nanti yang namanya sejati ngerosok. Karena sejati ngerosok itu apabila kita merasa juga kita pikirkan. Kalau sudah baik untuk kita, kita juga berpikir apakah baik untuk orang lain. Ataupun baik untuk yang lain. Di situlah kita merenungi nasib. Ataupun merenungi diri kita sendiri di saat bermeditasi. Saat kita bisa menelah ah diri kita sendiri. Bagaimana hidup saya? Dari mana saya hidup? Apa yang harus saya lakukan dalam hidup? Apa sebenarnya tujuan hidup? Dan kemana nanti saat saya harus kembali di saat juta mati ini, kita renungi di sini. Makanya dari sebuah meditasi, banyak terjadi atau timbul energi-energi dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu semua memiliki energi. Bahkan alam semesta ini memiliki energi. Semua tanpa terkejuang. Dan tubuh kita itu adalah bagian dari alam semesta. Makanya kita bisa merasakan benturan energi dari luar dan juga dorongan energi dari darah. Di situ kita menyelaraskan. Namanya meditasi itu menyelaraskan. Menyeimbangkan. Kalau dalam diri manusia itu menyeimbangkan antara sub-nya. Di saat kita keluar, kita menyelaraskan diri kita dengan seluruh alam semesta. Kalau kita sebagai makhluk alam semesta, kita harus bisa bersinergi dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena alam semesta ini bukan hanya manusia. Tetapi ada makhluk-makhluk yang lainnya. Pelajaran olah rosor. Pelajaran dasar dari sebuah keiliran. Karena di saat orang mampu menaklukkan rasa yang ada dalam dirinya sendiri. Bukan menghilangkan. Menaklukkan. Dan membawanya ke ranah yang positif. Itu akan lebih cepat mengarahkan tujuan hidupnya. Apapun bisa terjadi. Tapi di saat orang mengikuti rasanya. Dan menghilangkan anugerah. Yaitu daya pikirnya. Di situ kreatifitas itu tidak akan muncul. Karena apapun cuma pandai merasa. Tidak pernah berpikir. Sebelum merasakan sesuatu. Saat kita diam. Di situ perasaan itu saling berpikir. Antara kebaikan, kebutuhan. Antara pertenangan dan kejolak dalam diri kita. Seperti sebuah perlombaan. Dicampur aduk dalam diri kita. Makanya dalam meditasi kita tidak perlu mencari. Ataupun memfokuskan sesuatu dalam diri kita. Biarlah mereka. Kita lepaskan semua. Kita lepaskan itu. Kita netralkan diri kita. Tidak usah berpaku pada rasa kita. Bisa sampai fokus dengan keluar masuknya. Ini secara tidak langsung. Yang menjadi fokus itu rasa sampan. Merasakan. Nah itu rasa sampan. Kita di. Takra asnani. Di dalam sampan memaksa. Tumpuan itu ke salah satu titik. Jadi seluruh energi akhirnya tertumpu di situ. Makanya di saat sampan sakit kepala. Ya itu lumpah wajar. Kenapa? Sampan menumpukan seluruh kekuatan dalam diri sampan ke situ. Akanya meditasi itu sesuatu yang mudah. Tetapi sangat sulit dilakukan. Karena orang-orang yang bermeditasi setiap barinya. Dia akan lebih bisa mengontrol dirinya sendiri. Akan lebih mampu membawa dirinya sendiri. Akan menemukan budi pekerpi yang baik. Akan menemukan ahal yang baik. Karena apa? Dia sudah mampu menguasai dirinya sendiri. Karena di saat orang-orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Dia akan lebih paham dan tahu perasaan ataupun apa yang dirasakan atau yang dipikirkan orang-orang. Bahkan alam semuanya. Jangan pernah membatasi diri kita sendiri dengan rasa kita sendiri. Lepaskan dan biarkan kekuatan kita mengalir apa-apa. Dan apapun yang kita terima. Tampung. Siapa tahu itu nanti berguna dalam perjalanan hidup kita. Nah inilah yang namanya. Sebuah kepasrahan di mana kita menghadap Tuhan kita. Dengan menjadi diri kita yang sebenarnya. Tanpa mengikuti rasa dalam diri kita. Eku kita. Kita lepaskan. Kita menghadap benar-benar menjadi manusia yang sejati. Kepada sang pencipta. Tidak perlu membawa apa-apa dalam diri kita. Itulah namanya suruh. Di saat sampan bukan siapa-siapa tidak merasa apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Merenungi diri dan menghadapkan diri kepada kita. Itulah yang dinamakan diri. Jadi kita harus paham itu. Memang itu pertempuran. Gunanya meditasi itu memang untuk itu. Bukan hanya untuk membuka cakra. Itu adalah bagian perjalanan. Tapi sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Jadi buat teman-teman semuanya. Yang ingin bermeditasi. Belajar dari awan. Menenangkan diri dulu. Menguasai diri dulu. Menguasai rasa yang ada di dalam diri kita dulu. Menguasai sedulur papat lima pancengnya dulu. Menguasai panca indera dulu. Menguasai indera berasa kita dulu. Kita bimbing ke arah yang positif. Dan kita jadikan sebuah kekuatan yang akan mendorong. Dalam menemukan tujuan hidup. Karena kita itu hidup mencari tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu sebenarnya apa? Itu yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Alasan kita hidup. Itu yang perlu kita. Benar-benar perjuangkan dalam hidup kita. Makanya dari saya selalulah bermeditasi. Agar kita bisa kembali ke kesadaran diri kita yang sempurna. Dimana di saat orang selalu memiliki kesadaran diri. Orang itu akan selalu mawas diri dalam hidupnya. Dan di saat orang mengetahui mawas diri dalam hidupnya. Itu tetap akan menjadi jabi dirinya yang sebenarnya. Akan memiliki keyakinan yang luar biasa. Dan tidak mudah terpengaruh olehnya. Semoga bermanfaat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang terbuka. Salam Rahim. 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 Sanggup. Fatur. . Sampai jumpa di video analysan du cintaermo. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video sub� perjuangan.